Intro TNI Kodim 0503 Jakarta Barat bersama Polres Metro Jakarta Barat menertibkan Baliho dan Spanduk HRS di sepanjang Jalan Petamburan hingga Jalan KS Tubun Jakarta Barat Jumat sore. Penertiban Spanduk dan Baliho tepat di depan markas besar salah satu ormas ini sempat mendapatkan perlawanan dari sekelompok massa bahkan petugas sempat bersitegang dengan massa yang menolak Baliho tersebut diturunkan. Sampai jumpa lagi nih selamat menikmati Dengan menggunakan sepeda motor dan mobil patroli, ratusan personil aparat keamanan dari TNI Kodim 0503 dan Polres Metro Jakarta Barat menggelar swiping Spanduk dan Baliho Habib Rizik Sihab atau HRS di sepanjang jalan Petamburan Jakarta Pusat hingga jalan KS Tubun Jakarta Barat Jumat sore. Saat petugas hendak menertibkan Baliho besar HRS, tepat di depan markas besar FPI, sekelompok masa menghalangi petugas. Sekelompok masa ini menolak Baliho tersebut dicopot oleh petugas. Ketegangan sempat terjadi antara kedua belah pihak, bahkan nyaris terjadi gesekan antara keduanya. Guna menghindari gesekan, usai menertibkan Baliho, petugas langsung meninggalkan TKP. Masa juga terus berusaha mengambil Spanduk dan Baliho yang dibawa petugas ke atas mobil. Ya itu tadi. Jadi untuk atas permintaan Kodim melalui dandimnya langsung untuk menertibkan Baliho yang di Petamburan. Karena Pertamburan itu potensi kerawanannya memang lebih besar adanya perlawanan karena langsung berdekatan dengan markasnya FPI di sana. Nah, kemudian setelah dilakukan arahan untuk pasukan terkumpul sekitar 300, kemudian diberikan arahan lalu ke berangkat berbersamaan dengan konvoy dari tim penertiban dari Kodim. Kodim. Kemudian lewat ke Stel Slipi, baru untuk sampai ke pas depan gerbangnya markas FPI, betul Kodim mau menurunkan ada pelawanan sekitar 50 orang. Tapi tidak terjadi apa-apa. Dan kita pun kalau misalkan melakukan penindakan di situ, kita pun itu bukan nilai kita sebenarnya. Hanya kita dibatasi oleh trotoar ya. Selama itu lepas dari trotoar ya, itu bukan nilai kita akhirnya. Bisa diambil, kemudian jalan.